Hai Nah halo kawan-kawan berjumpa kembali di channel YouTube si Amang nah kali ini si Amang akan membahas tentang tanaman tomat ya Nah kemarin-kemarin juga si Amang sempat membuat konten tentang tanaman tomat juga ya namun belum eh tomatnya belum berbuah banyak ya Nah kalau sekarang kebetulan tomatnya sudah berbuah banyak walaupun buahnya ini belum ada yang matang ya karena masih pada hijau-hijau nah cuman tentu warna hijaunya ini tidak akan meletus ya karena ini bukan balonku nah tanaman tomat yang ada di sini adalah tanaman tomat yang ditanam dengan model digantung ya Hai dan kebetulan eh sedang lebat-lebatnya buahnya nah ini bisa dilihat di sini hanya ada tiga pohon tomatnya ya tiga pohon tomat dan buahnya ini ada puluhan ya ini bisa untuk stok dirapur kita tidak usah beli tomat ke warung-warung maupun juga ke pasar nah memang eh tanaman tomat ini bisa kita tanam dengan berbagai model ya Nah sementara yang ada di sini ini ditanam dengan model gantung ya dan tentu media tanamnya hanya menggunakan polybag saja nah ini bisa dilihat ya tiga pohon tanaman tomat yang ditanam di polybag nah ini tidak menggunakan eh ajur ya ataupun juga penyangga seperti bambu ini bisa bisa dilihat ya sama sekali tidak diberikan penahan seperti bambu ataupun juga alat lainnya namun tanaman tomat ini modelnya digantung ya Nah ini bisa dilihat tanaman tomat ini diikat pada bagian batang pohonnya menggunakan benang ini ya benang tukang ataupun juga benang kasur Hai dan ikatannya ini di kita tarik ke atas kita eh ikatkan di sini seperti ini ya Nah seperti ini juga sama ya keikatannya di tarik ke atas nah fungsi daripada tali ini yaitu sebagai penahan ataupun juga penyangga agar tanaman tomat ini bisa berdiri dengan tegak Nah kalau biasanya supaya berdiri itu biasanya menggunakan bambu ya namun bisa juga seperti ini yang model gantung Hai Nah tentu saja eh tanaman tomat ini tetap bisa berdiri dengan baik ya Nah asalkan cara mengikat talinya jangan terlalu kencang saja sehingga tidak menarik eh secara berlebihan daripada pohon tomat itu sendiri ini bisa dilihat ya eh buahnya cukup banyak walaupun dengan model gantung nah buat kawan-kawan yang penasaran ingin menanam tomat dengan model gantung juga silahkan dicoba saja ya dan talinya ini bisa kita gunakan tali rapya ya kalau tidak ada benang kasur dan pastikan nanti mengikatnya jangan terlalu kencang agar tanaman tomat ini tidak tertarik paksa Nah oke ya kawan-kawan itu saja video kali ini tentang tanaman tomat yang model gantung mudah-mudahan videonya bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi Eeeh Eeeh Eeeh